Ketika kelompok satu ya. Ini ya Andika kelompok satu. Ya sambil menunggu teman-teman yang lain termasuk Andika. Kelompok satu yang jumlahnya enam. Semoga limanya sudah karena katanya Andika katanya jaringan ya. Oke Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kedua kalinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya selamat siang. Kalian mungkin sudah lelah karena ini adalah pelajaran terakhir. Apakah dari tadi juga kita atau kalian Google Meet? Atau Zoom? Enggak kan ya? Apa semuanya? Ada Bu. Ada Bu. Semuanya Bu. Oke. Oke enggak apa-apa. Enggak apa-apa Andika udah bergabung. Karena minggu depan kita tidak bertemu dalam Zoom atau GMeet. Kita bertemu dalam GCR, dalam refleksi diri ya. Untuk itu, Bismillahirrohmanirrohim. Anak 12 Ipadua yang insya Allah tahun depan kamu akan mendapatkan PTN dan Prodi yang kamu inginkan. Amin. Atau kedinasan atau apalah yang kamu inginkan ya. Amin. Makanya teruslah jaga prok, kalau kamu tidak perlu keluar, enggak usah keluar ya. Karena memang masih banyaklah virus berliaran di mana-mana. Nah, untuk kelompok satu, Ibu akan mengantarkan kamu untuk menuju ke pemberontakan G30 SPKI dan mengingatkan teman-teman kamu, karena mungkin buku belum banyak beredar di GCR, Ibu. Jadi, ada baiknya kamu sedikit mencatat kalau itu hal menjadi pengetahuan baru bagi kamu. Kemarin kita sudah berbicara tentang pemberontakan Madiun 48. Dan kemudian ketika diberantas oleh Ahana Sution dan Gatot Subroto, tapi ada kader PKI yang bisa menyelamatkan diri, yaitu DN Aidit dan Lukman. Mereka berlindung ke negeri Cina. Tapi kemudian Indonesia berubah zaman. Tahun 1949 kita diakui kedaulatannya oleh Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat, berserikat dengan Belanda. Ternyata risk ini tidak bermanfaat bagi kita karena kita malah tidak bersatu. Akhirnya Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 seolah-olah memproklamirkan kembali bahwa risk itu dibubarkan dan Indonesia masuk ke zaman liberal. Jadi Soekarno menamakan bahwa demokrasi di Indonesia pada tahun 1750 yaitu demokrasi liberal 17 Agustus 1950. Nah, karena liberal ini dianggaplah bahwa faham-faham apapun boleh masuk ke Indonesia. Terdengarlah berita ini ke telinga Aidit. Aidit dan Lukman memanfaatkan kesempatan ini kembali ke Indonesia dan kemudian dia mendatangi Soekarno dan kemudian dia berjanji bahwa dia akan memperbaiki diri dan membangun Indonesia bersama-sama Soekarno dan lainnya. Soekarno yang berbaik hati, cinta persatuan. Akhirnya Soekarno membolehkan Aidit untuk ada di Indonesia. Dan akhirnya Aidit melakukan strategi. Karena apa? Jargon dalam komunis. Revolusi belum berakhir. Kapan revolusi itu berakhir? Kalau PKI menjadi atau komunis menjadi pucuk-pucuk pimpinan. Dan ternyata berhasil. Tahun 1955 dilakukan pemilu di Indonesia. Dan PKI yang tahun 1948 diberantas, tahun 1955 menang dalam pemilu. PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dan mereka oleh Soekarno disatukan menjadi Nasakom. Nasionalis, agama, dan komunis. Nasakom inilah seolah-olah yang melegalkan PKI berada di Indonesia. Sepak terjangnya lebih luas. Akhirnya terjadilah apa yang dikenal dengan nama G30S PKI. Itu versi Orde Baru. Gerakan 30 September PKI. Itu Orde Baru. Ada yang menyebutkan Gestok. Itu Soekarno. Gerakan 1 Oktober. Kalau yang lain menyebutnya Gestapo. Gerakan 30 September. Nah, untuk kelompok 1 silahkan lanjutkan apa yang sudah diantarkan oleh Ibu. Yang lain dengarkan baik-baik ya. Ketemu pertanyaan langsung tulis supaya enggak lupa. Oke, silahkan kelompok 1. Abdullah sampai Anissa. Sebentar, Bu. Yang barusan ingin terkait-kaitannya keluar dari Google Meet. Kayaknya ada ke dalam koneksi, Bu. Oke. Sambil menunggu temanmu siap kelompok 1, kamu boleh bertanya. Seperti yang tadi diantarkan oleh Ibu, siapa tahu itu juga nanti menjadi materi di kelompok 1. Karena kemarin Ipadua juga banyak yang bertanya, kan? Waktu Ibu menjelaskan. Iya, Bu. Oke, Ani. Oh, udah-udah bisa? Yaudah, saat ketemu mulai. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, fella. Sebentar ya. selamat menikmati selamat menikmati sambil nunggu temanmu boleh bertanya kalian kalau gak ada pertanyaan begini nanti setelah kamu presentasi hasil PPT kamu itu kirimkan ke email ibu nanti ibu tulis ini pak nanti ibu tuliskan email kirimkan ke email nanti biar ibu yang bagikan ke GCR sebagai materi untuk kita ulangan walaupun juga tambahannya soal-soal yang ibu berikan kemarin itu harus benar-benar dikerjakan kalau nilainya masih jelek ganti lagi dirubah supaya menjadi bagus jadi nanti ketika ulangan umum bersama kamu sudah faham tidak perlu lagi banyak menghafal ya kelompok satu segera waktu kita bergulir terus kaset please supaya kita bisa dua kelompok enggak bisa share screen masalahnya dimana apa karena ibu enggak bisa bagiin atau gimana kayaknya kendal jaringan bu angel dari tadi keluar masuk mulu bu oh ala yang lain emang enggak punya pak ibu enggak punya file-nya ada bu pak ibu pak ibu segera nah alhamdulillah oke segera kasih sebentar bu sebentar bu tenang tenang pak ibu tenang pak ibu pak ibu oh hai 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 kelihatan gak guess ya udah kelihatan bro tapi akan opening dulu opening biar Abdul hai 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 ikuti oke balik ke as dulu control Assalamualaikum Wr. Wb 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 Nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Atau disingkat PKH Semaun menjadi ketua dalam partai tersebut Dibantu Darsono sebagai wakil Semaun Sebagai wakil, Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting di Syarikat Islam Nah, di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis Yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu di dalam Syarikat Islam Yaitu Syarikat Islam Merah atau Komunis Dan Syarikat Islam Putih atau Agamis Pada tahun 1924, diadakan Kongres Komintern kelima Di mana hasil dari Kongres tersebut adalah Adanya perubahan nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI Tidak-tidak keburun, minta lagi es batu Lanjut, mengapa PKI memperontak? Batu Jadi, PKI secara umum melakukan pemberontakan karena ingin menggulingkan masa pemerintahan Presiden Soekarno Selain itu, PKI bersifat ideologis di mana ingin mengubah negara kesatuan menjadi bentuk negara komunis Berapa kali PKI memperontak? PKI telah tiga kali memperontak Yaitu pada tahun 1927, 1948, dan 1965 Latar belakang terjadinya G30S PKI Di sini ada lima poin Yang pertama itu adalah gagasan pembentukan angkatan kelima oleh PKI PKI yang masih tidak didukung oleh ABRI Mengajukan gagasan untuk membentuk kekuatan bersenjata Yang mendukung partainya dengan sebutan angkatan kelima Angkatan kelima ini terdiri dari kaum buruh dan petani yang dipersenjatai Gagasan ini didukung oleh Menteri Luar Negeri Cina, Chou Enlai Pada saat mengunjungi Jakarta pada tahun 1965 Beliau menjanjikan akan memasok 100 ribu pucuk senjata untuk angkatan kelima Gagasan tersebut ditolak oleh angkatan darat dan angkatan laut Dengan alasan apabila dibentuk angkatan kelima Maka angkatan itu harus di bawah naungan ABRI dan bukan di bawah naungan PKI Kemudian yang kedua itu dideklarasikannya ideologi Nasakom Yang merupakan angin segar bagi eksistensi komunis di Indonesia Nasakom yaitu singkatan dari nasionalis agama komunis Jadi pada bulan Juli tahun 1959 Parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi Berupa dekret presiden Ia mendapat dukungan penuh dari PKI Soekarno memiliki pendapat bahwa dengan adanya ideologi Nasakom ini Maka akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa yang seutuhnya Ideologi Nasakom yang dicetuskan oleh Soekarno tersebut Memperuncing rivalitas PKI dan Angkatan Darat dalam memperebutkan pengaruh Soekarno Dalam hal ini PKI mendapat angin segar karena Angkatan Darat tidak menganggap Nasakom Sebagai ideologi melainkan tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila Keadaan ini dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan tindakan-tindakan persuasif kepada Soekarno Agar bersedia melakukan perubahan-perubahan terhadap dasar pemerintahan Yang menguntungkan bagi upaya PKI dalam menancapkan kekuasaannya di Indonesia Antara lain menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 dengan paham komunis Dengan pernyataan diri sebagai barisan terdepan sebagai pembela Nasakom PKI juga semakin mendapatkan Amanda, apa ya? Karena di Ibu aja nggak kedengeran? Koneksi Ibu, Amandanya Koneksi Ibu, kayaknya Ibu Jaringannya ngelak kayaknya Ibu Iya, iya, iya Nam Jenderal Ahmad Yani sebagai puncak pimpinan ABRI pada saat itu Menolak untuk melakukan aksi militer Dengan alasan di belakang Malaysia Terdapat kekuatan militer besar dari Amerika Serikat Termasuk seputunya Inggris Namun atas perintah Presiden Akhirnya terjadi konfrontasi dengan hasil kekalahan di pihak Indonesia Kekalahan ini menimbulkan kekecewaan bagi Soekarno Yang pada akhirnya membuatnya mencari dukungan kepada PKI Yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keuntungannya sendiri Keadaan ini membuat PKI semakin besar kepala Sehingga semakin berani untuk melakukan tindakan agresif Terutama terhadap ABRI khususnya Angkatan Darat Kemudian yang terakhir yaitu Resolusi Dewan Jenderal Pembunuhan para perwira Angkatan Darat merupakan puncak dari G30 SPKI Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 Memunculkan isu adanya Dewan Jenderal Yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat Yang tidak puas pada Soekarno Dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya Nah ini disebut dengan Resolusi Dewan Jenderal Hal tersebutlah yang memicu peristiwa G30 SPKI PKI mendengar adanya Resolusi Dewan Jenderal Nah apabila Resolusi itu berhasil Maka kedudukan PKI itu berada di undung Tandu Maka dari itu PKI ingin mendahului para jenderal Dengan menculik para jenderal Angkatan Darat Agar tidak terjadi Resolusi Dewan Jenderal Dan posisi mereka tetap aman Sebenarnya dalam rencana mereka Tidak ada keinginan untuk membunuh para jenderal Namun dalam prosesnya Konon beberapa oknum pasukan terbawa emosi Sehingga membunuhkan 6 petinggi TNI Angkatan Darat Tujuan G30 SPKI Tujuan G30 SPKI itu adalah merebut kekuasaan Dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis Kronologi Kejadian Tahapan persiapan PKI dan tindakan Yang pertama membentuk ormas-ormas seperti SOSBI, Kaumburu, BTI, Gerwani, dan Lekra Dua mengusulkan terbentuknya Angkatan Kelima Ketiga memfitnah Angkatan Darat dengan isu Kap Dewan Jenderal Empat merebut sarana penting seperti Stasiun RRI, Pusat Telekomunikasi, dan Bendara Halim Perdana Kusuma Yang kelima menculik dan membunuh para jenderal dari Angkatan Darat Tahap usaha Angkatan Darat menghadapi usaha PKI Yang pertama mengingatkan pemerintah tentang tindak tanduk kegiatan PKI Yang kedua menolak terbentuknya Angkatan Kelima Yang ketiga menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang dibentuk Angkatan Darat bukan Kap Dewan Jenderal tetapi Wan Jakti atau Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi Yang keempat menjaga dan mengamankan pemerintah dari situasi politik PKI Pada tanggal 30 September 1965, PKI menyusun kekuatan dengan mempersiapkan pasukan-pasukannya di daerah Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965, pasukan PKI mengadakan penculikan para jenderal 2 Oktober 1965, pemerintah mengadakan operasi militer dengan menurunkan pasukan Kostrat di bawah Meijen Soeharto Yang memerintah pasukan RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo 2 Oktober 1965, pasukan RPKAD berhasil merebut kembali sarana penting, stasiun RRI dan pusat telekomunikasi 3 Oktober 1965, berhasil merebut hal yang perdana Kusuma dan dilanjutkan dengan pencarian para jenderal atas petunjuk di Gadir Polisi Sukitman Pada tanggal 4 Oktober 1965, dilakukan penggalian mayat pada para jenderal di Sumur Tua Lubang Buaya 5 Oktober 1965, dilakukan pemakaman para jenderal di Kalibata, Taman Makam Pahlawan 6 sampai 9 Oktober 1965, diadakan operasi militer pembersihan G30 SPKI, baik di Jakarta, Jawa Timur dan di Jawa Tengah 9 Oktober 1965, berhasil menangkap Letkol Latif 11 Oktober 1965, Letkol Untung Sutopo tertangkap di Tegal dan tertembaknya DN Aidit di Boyolali 24 Oktober 1966, kematian DN Aidit disebarluaskan, dilanjutkan dengan penangkapan toko lain G30 SPKI seperti Nyonyo Dr. Suban Rio, Umar Dhani, Sam Kamarujaman, dan Kolonel Sakirman Nama tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI Yang pertama ada Letjen Ahmad Yani, yaitu jambatnya Menteri atau Panglima Angkatan Darat Yang kedua ada Majen Ersuprapto, jambatnya Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang administrasi Yang ketiga Majen MT Haryono, yaitu Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan Yang keempat ada Majen Esparman, yaitu Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang intelijen Yang kelima ada Brig Jendai Panjaitan, yaitu Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang logistik Yang keenam Brig Jendai Sutoyo, Siswomi Harjo, yaitu Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat Yang ketujuh, Lettu Pierre Tendian atau Ajudan Ahana Sution Yang kedelapan ada Brika Satsui Tubun atau Pengawal Kediaman Jenderal Leimena Yang kesembilan ada Katamso Darmokosumo atau Komandan Korem 072 Jakarta, Yogyakarta Yang terakhir ada Kolonel Sugiono, yaitu Kepala Staff Korem 072 Yogyakarta Masa berakhirnya G30S PKI dan Kronologi Penumpasan PKI Pasca pemburuan beberapa peruburan TNI AD, PKI mampu menguasai dua saran komunikasi vital Yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September Yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal Yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo Di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso Komandan Korem 072 Yogyakarta dan Letnan Kolonel Sugiyono Kepala Staff Korem 072 Yogyakarta Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965 Kedua peruburannya dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi Pada tanggal 1 Oktober 1965 Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi Pembunuhan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak Dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan Pada tanggal 6 Oktober Soekarno mengimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional Yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya untuk menghentikan kekerasan Biro politik dari Komite Sentra PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi masa Untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata Penumpasan G30 SPKI tanggal 1 Oktober 1965 Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari Gedung RR Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD Di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edy Wibowo Pasukan para Kujang atau 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma Secara diarahkan ke sana tanggal 2 Oktober 1965 Pada tanggal 2 Oktober Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD Di bawah Komando Kolonel Sarwo Edy Wibowo atas perintah Mayor Jenderal Soharto Pada pukul 12.00 siang seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat Tanggal 3 Oktober 1965 Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965 Pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya Setelah usaha pencarian perwira TNI AD dipergiat dengan dan atas petunjuk Operal 1 Polisi Sukirman Yang menjadi tawanan G30 SPKI Tetapi berhasil melahirkan diri didapat keterangan bahwa Para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3.4 meter Dengan kedalaman kira-kira 12 meter Yang kemudian dikenal dengan nama sumur Lubang Buaya Tanggal 4 Oktober 1965 pada tanggal 4 Oktober Pengalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober Pukul 17.00 WIB sehingga keesokan hari yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO AL Dengan disaksikan pimpinan sementara TNI AD Majen Soeharto Jenasa para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik Yang sedemikian rupa Hal ini lah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum bafat Tanggal 5 Oktober 1965 Jenasa para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat Pada tanggal 6 Oktober Dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dwi Kora Para perwira TNI AD tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Dampak peristiwa G30S PKI Yang pertama, kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut Yang kedua, kewibawaan Presiden Soekarno berkurang Ketiga, bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI Yang keempat, pembataian besar-besaran untuk orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap mendukung PKI Yang kelima, TNI menjadi kekuatan baru Yang keenam, kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil Yang ketujuh, timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami, dan KA PPI Yang kedelapan, reshuffle kabinet Yang kesembilan, gugurnya mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim karena tertembak saat melakukan demonstrasi Yang kesepuluh, Presiden Soekarno memumbarkan kami karena dianggap sebagai provokasi timbulnya demonstrasi Yang ketiga, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar Yang terakhir, pelanggaran organisasi, pelarangan organisasi, dan partai yang berhaluan masim, ladinsme, dan komunisme Monumen Peringatan Kesaktian Pancasila Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden Kedua Indonesia, Soeharto Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektare Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembunan terakhir para korban di gerakan 30 September 1965 Di kawasan kebun kosong itu terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang janazah para korban 30 SPKI Sumur itu, sumur tua itu berdiameter 75 cm Monumen Pancasila Sakti Monumen ini terletak 45 meter, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia Sebelah utara dari Cungkup, Sumur, Maut Patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter Melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia Dengan hiasan patung Garuda Pancasila Ketujuh patung pahlawan revolusi berdiri berderet dalam setengah lingkaran Di bawah patung tersebut terdapat sebuah relief yang menggambarkan peristiwa prolog Kejadian dan penumpasan G30 SPKI oleh abri dan rakyat Di bawah relief juga terdapat tulisan waspada dan mawas diri Agar peristiwa macam ini tidak terulang lagi Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah bu? Sudah bu Kalau sudah layarnya buka semuanya saja PPT-nya kamu tarik Supaya teman-temanmu bisa bertanya Ibu bisa melihat teman-temanmu yang bertanya Oke Kelompok 1 sudah memaparkan banyak sekali informasi tentang G30 SPKI Di situ pun tersirat, tersurat bahwa ternyata memang kejam ya Jadi waspadalah kalau sebenarnya PK itu adalah bahaya laten Tidak terlihat gerakannya tapi tiba-tiba muncul dan mematikan itu bahaya laten Oke siapa yang mau bertanya? Sudah ada beberapa yang angkat tangan nih bu Wah banyak Bentar satu-satunya ya teman-teman ya Sudah selesai dulu yang kamu minta Juan Iya bu Tadi pertama Juan bu Iya Oke Juan boleh Saya mau nanya tentang tadi kan Masalah penuntasan PKI dan kegurangan jalanan PKI itu kan Jarang disebutin nama Soekarno di itu Terus juga tadi sempat baca ada yang pas PKI kabur kemana gitu Soekarno ikut juga terus bilang ke masyarakat bilang Persatuan Indonesia apa gitu Saya mau nanya itu sebenarnya apa ada keterlibatan di situ oleh Soekarno Sama tadi kan dibilang Soekarno pengaruhnya menurun Itu seberapa besar penurunan pengaruh Soekarno setelah kejadian itu Oke Juan Jadi kalau disimpulkan pertanyaan kamu Adakah keterlibatan Soekarno dalam G30 SPKI? Begitu ya Juan ya? Iya sih bu Oke Kemudian Yang kedua bagaimana? Apakah sejauh mana turunnya di bawah Soekarno? Bagaimana tadi pertanyaan yang sudah Juan? Yang pertama bukan 30 SPKI sih bu Cuman lebih ke Ada nggak keterlibatan Soekarno sama PKI? Bukan khusus di Oh sama PKI ya Bukan G30S ya Dan PKI ya Soalnya pas kabur gitu kan dia ikut gitu bu Yang kedua ya Oke Yang kedua ya Kan tadi pengaruh Pengaruh Soekarno kan turun Itu seberapa besar Seberapa besar turunnya ya? Oke Oke seberapa besar turunnya pengaruh Soekarno? Oke Ada dua pertanyaannya Juan Oke Penanya kedua siapa? Kedidrian atau Kesar? Kesar bu Kesar Kesar duluan bu Penanya kedua tadi Oke Oke kesar duluan Oke kesar duluan Nama tempat dan wilayah lokasi penyiksaan para perwira TNI Eh kesar kesar tak dulu Tak dulu Kesar Tampakan wajahmu atuh Mati lampu bu Ayo karunya tehing Yaudah Apa pertanyaan kamu? Apa nama tempat dan wilayah lokasi penyiksaan para perwira TNI yang ketendara TNI yang diculik pada peristiwa G30SKI? Apa nama tempatnya? Ya apa nama tempatnya? Penculikan Yang dilakukan oleh PKI gitu ya Bria Ya Kesar ya Apa nama tempatnya? Oke Siapa lagi? Angkatan darat Oke oke Angkatan darat Nanti bisa diulangi lagi ya Juan terus Kesar Terus siapa? Tadi Saya Bu Drian Oke Drian Ini hebat amat Eh Pak Dua Banyak sekali yang nanya Oke Drian Jadi tadi kan dijelasin PKI itu ngeberontak ABRI Atau TNI itu Terus kan bahkan beberapa Perwira TNI sampai dibunuh Terus kenapa TNI gak bisa ngelakuin perlawanan? Padahal kan mereka punya kekuatan Apa gara-gara mereka gak punya kekuasaan? Makasih Oke Kenapa TNI seolah-olah gak punya kekuatan ya Adrian ya? Iya Bu Betul Bu Tidak punya kekuatan Padahal kan mereka sebenarnya besar ya Ditimbang dengan Dibandingkan dengan kelompoknya PKI ya? Iya Bu Oke Itu pertanyaan Drian Kita sekaliguskan saja Di sini Melinda juga sudah angkat tangan Mel? Iya Ibu Boleh Melinda Melinda kamu juga menjelanku ya? Enggak Ibu Saya emang gak kelihatan mukanya Ya baru sekarang kelihatan Ya Melinda Iya Tadi sebenarnya Jesseline dulu sih Bu yang angkat tangan Yaudah lah biarnya kamu dulu setelah itu Jesseline kemudian Richardo Semuanya aja deh Oke jadi saya mau nanya Sebenarnya dari mana sih awal mulut terlibatnya Soekarno sama PKI? Apakah dari Nasakom atau dari yang kata konflik sama Malaysia itu? Soalnya saya juga ngedengar gitu kan Bu Di akhir hayatnya Soekarno itu tuh Kebanyakan masyarakat Indonesia tuh masih kayak kurang respek gitu Bu Penurunan respeknya sangat menurut Apakah Apa namanya dampak dari PKI itu emang Sebegitu lamanya sama Soekarno sampai meninggalnya aja Bisa dibilang mengenaskan gitu Bu Dampak PKI bagi Soekarno ya sampai mengenaskan Melinda pertanyaan yang kalimat awal Yang kalimat awal Ibu tadi tidak terlalu terdengar Dari mana kedekatan? Iya kedekatan Soekarno sama PKI Apakah dari Nasakom atau dimulai dari yang kata konfrontasi sama Malaysia itu? Soalnya tadi pas dijelaskan amendanya ilang-ilang gitu Bu Dampak apa Super Semar itu ke Presiden Soekarno dan ke Indonesia Oke apa dampak Super Semar ke Soekarno ya gitu ya Dan masyarakat Indonesia ya Iya Bu Oke ini banyak sekali ini Namanya PPT kamu menarik nih kelompok 1 Sampai ada banyak sekali pertanyaan Satu lagi deh Ricardo Wah masih ada sifat juga Ricardo dulu, Ricardo dulu Iya Bu Tadi saya kurang menangkap Apa yang dilakukan oleh PKI Waktu saat dia mendapatkan gedung RRI-nya Bu Kenapa gedung RRI itu bisa se-vital itu Sampai PKI itu harus mendapatkannya Apa yang dilakukan oleh PKI Untuk apa Ricardo? Apa yang dilakukan oleh PKI? Saat Saat mendapatkan gedung RRI tersebut Bu Oke Saat mendapatkan gedung RRI Oke Sebesar apa gitu ya manfaatnya gitu ya kata kamu ya Si RRI itu ya Iya Ibu Sampai harus diambil gitu ya Oke Terakhir Siva Siva, kenapa Siva? Jadi saya mau nanya Bu Tadi kan yang kayak dijelasin Amanda Katanya tuh PKI itu melakukan berbagai tindakan-tindakan persuasif ke Soekarno Itu tuh apa aja sih Bu contoh tindakan-tindakan persuasifnya? Oke Tindakan PKI ke Soekarno Oke Kelompok 1 pertanyaannya Siva gini Katanya kamu tadi di PPT Menyebutkan bahwa PKI melakukan tindakan persuasif ke Soekarno Contohin dong Tindakan persuasifnya itu apa Begitu ya Siva ya? Iya Bu Oke Kelompok 1 Bersyukur kamu dipercaya oleh teman-temanmu Tadi pengalaman di kelas-kelas lain Ibu memang batasi 3 saja pertanyaan Karena memang mereka yang mengangkat tangan 2 Kemudian nambah 1 Nah disini di kelas 12 Ipa 2 Tiba-tiba cerleng aja 7 langsung Ya apa boleh buat Tugas Apa kelompok 1 untuk menjawab Kamu mencatatkan ya Pertanyaannya Abdullah sampai Anissa Udah Bu Udah bagi-bagi tugas Satu orang jawab pertanyaan siapa aja Taman Bu Oke Kalau gitu nanti persiapannya akan Ibu kasih A Karena kamu kompak sekali sudah bagi-bagi tugas Kalau begitu Mana dulu yang akan kamu jawab? Saya Bu Saya mau jawab pertanyaan pertama dari Juan Oke Ya apakah keterlibatan Sukarno dan PKI? Adakah bukan Oke Dikarenakan pada saat Sukarno mencetuskan asas Nasakom itu sendiri Seperti yang sudah dijelaskan di PPT Ia memberikan beberapa-berapa kalimat persuasif Agar Sukarno lebih menyetujui apa yang akan PKI lakukan Yaitu mengembangkannya Tetapi PKI disini menjelaskan kepada Sukarno itu dengan asas Bahwa PKI akan mengembangkan Republik Indonesia ini Berdasarkan dengan cara apa? Dengan cara nasionalis lakukan gitu Jadi Sukarno mau-mau aja Dan juga setiap ada kegiatan yang PKI lakukan Yang sekiranya dapat mengancam disintegrasi bangsa Aidit disini selalu lebih gercok dalam memberikan klarifikasi ke Sukarno Makanya disini juga bertimbal balik Atas apa yang disebutin sama Juan kan ya Kewibawaannya Sukarno menjadi turun Dikarenakan Sukarno pada saat menyetujukan asas Nasakom itu sendiri Dia terlalu banyak menerima klarifikasi yang diberikan oleh Aidit Sehingga bisa dibilang dia agak cukup terpengaruh Dalam apa yang sudah dikatakan Aidit Sehingga pada saat terjadinya G30S itu sendiri Ketika Soeharto sudah membongkar Apa yang sudah dilakukan PKI Apa yang sudah dilakukan sebenarnya oleh PKI itu sendiri Terutama Aidit sebagai pemimpinnya Disini Sukarno untuk menjaga kebibawahannya juga Seperti yang sudah diberikan di PPT Dia mengeluarkan Super Semar Surut Perintah 11 Maret Yaitu untuk menjaga kedamaian dalam penumpasan Gerakan 30S PKI itu sendiri Yang dilakukan oleh PKI Sudah menjawab belum Juan? Gimana Juan? Berarti Sukarno full ditipu gitu ya Berarti dia sama sekali gak tahu Apapun yang PKI rencanakan disana gitu Sebenarnya kalau dibilang ditipu atau enggak sih Enggak juga ya Soalnya kan Soekarno ini tuh Mencetuskan ide Nasakom ini tuh Demi kemajuannya Republik Indonesia itu sendiri Dengan mencaturkan Tiga ideologi besar Dalam mengembangan Republik Indonesia Dan di saat itu kan Pancasila juga udah dirumuskan kan Apalagi pada saat setelah Indonesia merdeka gitu loh Jadi kalau bisa dibilang ditipu atau enggak Enggak sih Soalnya tujuan Sukarno itu kan baik Enggak cuma ke PKI doang gitu Ya betul Tidak ke PKI doang Kesemuanya ya Makanya ada Nasakom ya Iya Bu Oke Penurunan pengaruhnya gimana? Tinggal penurunan pengaruhnya? Sejauh Sebesar apa? Sejauh mana gitu ya Turunnya pengaruh Sukarno nih Gara-gara peristiwa ini nih Saya langsung jawab lagi ya Bu Iya Atau gimana? Oke Jadi penurunan pengaruh itu Dialami oleh beberapa faktor Dan faktor disini itu Yang paling berpengaruh itu adalah Dukungan rakyat terhadap Apa yang udah dicituskan oleh Sukarno itu sendiri Dikarenakan Rakyat pada saat itu Benar-benar Percaya dengan pemimpinnya Apalagi Di saat itu Demokrasi udah benar-benar disuarain kan Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka Dan apalagi udah gak ada Front-front dari Barat Yang ingin merebut Wilayah Indonesia itu sendiri Jadi Dengan Keterpercayaannya rakyat ini Terhadap Pemimpinnya itu Terutama Sukarno Yang udah diberikan Klarifikasi ini itu oleh Aidit Jadi Rakyat menjadi kurang percaya Atas apa yang udah Sukarno lakukan Padahal Rakyat sendiri Sudah sadar Apa yang udah Ada beberapa hal yang udah dilakukan Seperti contohnya itu Yaitu Pemberontakan PKI Madiun Yang udah terjadi Beberapa belas tahun lalu Sebelum terjadinya G30 SPKI Jadi Rakyat merasa kurang percaya Mungkin rakyat akan berpikiran Seperti Bagaimana sih Kok bisa Dikarenakan Adanya ideologi liberal Yang baru sebentar berkuasa Semua ideologi Yang menurutnya salah Langsung dimasukkan Jadi Rakyat mungkin akan berpikiran Seperti itu Sehingga Pengaruh Sukarno Pada saat itu Menjadi turun Dan Rakyat menjadi kurang percaya Terhadap beliau Sehingga pada saat G30 SPKI Beberapa saat Sukarno turun Kemudian digantikan oleh Soeharto Sekian Oke paham Makasih Jom pertanyaannya Mantap Jadi Betul Juan Ya betul Jawaban kamu Juan Jadi Kalau ditanyakan Karena tadi Sempat dikoreksi sama Juan Ketika Ibu salah Adakah Keterlibatan Sukarno Dan PKI Dimana G30 SPKI Atau apa Nah jadi gini Adakah Keterlibatan Sukarno Dan PKI Keterlibatan Sukarno Dan PKI Tadi yang Sudah disebutkan Oleh Ini hanya Ibu menguatkan Saja Apa yang dinyatakan Oleh Andika Yaitu Ketika Sukarno Memberi Ajas Persatuan Nasakom Itu Keterlibatannya Nah Disitu Teman-teman Sukarno Mulai Menjauhi Sukarno Tahun 1955 PKI Menang Dapat suara Banyak Duduklah Harusnya Dia Di Pemerintahan Nah Akhirnya Sahabat Dan pendamping Sukarno Sendiri Mohamad Hatta Itu Keluar Dari Duit Tunggal Sukarno Hatta Karena Dia Tidak Mau Indonesia Berbau PKI Salah Sukarno Tidak Karena Sukarno Hanya Memberi Ruang Kerja Ke PKI Yang Menang Dalam Pemilu Jadi Kalau Keterlibatannya Sukarno Dan PKI Itu Karena Beliau Memberi Ajas Nasakom Tapi Kalau Pertanyaannya Juan Dikaikan Dengan Adakah Keterlibatan Sukarno Dengan G30 SPKI Ya Juan Tadi kan Kamu Meralat Kalau Pas G30 SPKI Kalau Ditanyakan Adakah Keterlibatan Sukarno Dengan Gerak G30 SPKI Juan Dan Kawan-kawan Kalau Kamu Lihat Ada Beberapa Teori Tentang Siatunya Penyebutan Sukarno Sukarno Bu maaf Suaranya Patah-patah Jam Robut Nah Kenapa Sukarno Disebut Dalam Seolah-olah Terlibat Sekali Juan Karena Pertama Nasakom Ajax Itu Membuat PKI Seolah-olah Bebas Hidup Di bumi Indonesia Itu Dari Dari mana Patah-patahnya Jadi Mulai 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 Tepatnya Dari mana Yang Ini Bu Sukarno Jadi Mulai Memberi Ruang Rebas Bu Oh Gitu Jadi Kalau Boleh Jadi Kalau Dinyanyakan Keterlibatan Sukarno Dengan PKI Karena Sukarno Memberikan Azaz Nasakom Nasionalis Agama Dan Komunis Yang Seolah-olah Memberi Ruang Bebas Kepada PKI Untuk Berkontribusi Ke Indonesia Dan Kontribusi Itu Sebenarnya Dilakukan Oleh PKI Untuk Melakukan Strategi Strategi Apa Melakukan KUP Karena Memang Tujuannya Adalah Merubah Pancasila Ke Komunis Jadi Itu Kalau Ditanyakan Keterlibatan Soekarno Dengan PKI Juhan Dekat Soekarno Dengan PKI Dekat Dekatnya Apa Ibu Pernah Bicara Waktu Amir Sarifuddin Sebenarnya Soekarno Itu Teman Dan Sahabat Baiknya Musok Mereka Satu Kontrakan Di Di Rumah Hos Cokro Aminoto Jadi Faham Dan Soekarno Itu Mengambil Semua Ilmu Ilmu Falsafah Falsafah Yang Ada Di Dunia Dia Pelajari Dia Praktekan Makanya Akhirnya Dia Buat Nasatom Supaya Si Yang Menang Itu Mempraktekan Semua Karyanya Itu Juhan Kalau Ditanyakan Keterlibatan Kemudian Berapa Besar Pamornya Turun Besar Sekali Ketika Satu Oktober Yang Dia Sebut Peristiwa Gestok Masyarakat Sudah Merasa Ketakutan Karena Para Jenderal Diculik Dengan Begitu Kejamnya Suka Tidak Juga Membubahkan PKI Ini Yang Membuat Masyarakat Akhirnya Tidak Respek Lagi Pada Soekarno Bahkan 25 Oktober Kesatuan Aksi Mahasiswa Demontrasi Minta Soekarno Memperbaiki Keadaan Nah Terus Tidak Terjawab Oleh Soekarno Bahkan Soekarno Marah Kami Kami Itu Kebanyakan Orang UI 3 Mei 1967 Si UI Itu Ditutup Kenapa Ditutup Disitu Adalah Sumbernya Kesatuan Aksi Mahasiswa Untuk Apa Mahasiswa Itu Kuliah Tidak Pernah Ada Di Buang Tapi Adanya Di Jalanan Nah Itulah Salah Satu Terlihat Turunnya Pamor Soekarno Sampai Diberontak Sendiri Oleh Para Mahasiswa Itu Juan Itu Juga Andika Seperti apa yang Tadi kamu sebutkan Hanya Ibu Menambahkan Saja Gimana Juan Dari jawaban Andika Dan Ibu Ada pertanyaan Lagi Makasih Bu Tambahannya Bu Oke Oke Andika Tadi sudah Terjawab Di Pertanyaan Juan Sekarang Mau menjawab Pertanyaannya Siapa lagi Tadulu Pertanyaan Juan Bisa Nanti Untuk Melangkapi Pertanyaannya Melinda Ya Masih Ada Sedikit Kedekatan Pertanyaan Ini Oke Pertanyaan Mana lagi Yang akan Kamu jawab Kelompok Satu Jawab Pertanyaannya Cesar Bu Genjo Pertanyaannya Cesar Tadi yang Tentang Wilayah Penangkapan TNI Angkatan Darat Ya Betul Dimana Itu Apa Nama Tempatnya Jawab Pertama Itu Kan Kejadian G30 SPKI Kan Kita Kenal Ada Di Lubang Buaya Tapi Kalau Dijelasin Dari Awal Pada Malam Tanggal 30 September Itu TNI Angkatan Darat Itu Diculik Di Wilayah Jakarta Bagian Timur Jadi Pertamanya Soekarno Tidak Tahu Kalau Yang Anggota TNI Angkatan Darat Itu Diculik Di Daerah Jakarta Timur Soalnya Waktu Itu Soekarno Kan Lagi Berkunjung Ke Rumah Istri Mudanya Kalau Nggak Salah Nah Mereka Diculik Di Wilayah Jakarta Timur Diculik Secara Paksa Kemudian Dibawa Ke Lobang Buaya Nah Di Lobang Buaya Mereka Disiksa Dan Soekarno Sendiri Itu Baru Tahu Kejadian G30 SPKI Itu Pada Tanggal 1 Oktober Jelang Siang Hari Jadi Mereka Diculik Dari Daerah Jakarta Timur Diculik Paksa Baru Di Lobang Buaya Jadi Kalau Ditanyakan Tempatnya Apa Namanya Lubang Buaya Ya Di PPT Ada ya Oke Jadi Tempat-tempatnya Itu Lubang Buaya Kemudian Halim Perdana Kusuma Jadi Daerah Itu Jadi Sesar Sudah Terjawab Oleh Kelompok Satu Kalau Apa Nama Tempat Penyiksaannya Atau Tempat Untuk Penculikannya Dialah Yang disebut Dengan Nama Lubang Buaya Atau Daerah Lubang Buaya Di Wilayah Jakarta Timur Sesar Itu Kata Temanmu Sudah Ada Tusar Di PPT Teman-teman Sebenarnya Sesar Juga Hanya Ingin Menguji Ketika Kamu Menulis Ketika Ditanya Bisa Enggak Menjawabnya Makasih Sesar Makasih Angel Pertanyaannya Berikut Siapa Yang Akan Menjawab Atau Pertanyaan Siapa Yang Akan Dijawab Makasih Bu Saya mau Jawab Pertanyaan Ricardo Bu Jadi Ardo Nanya Ardo Tadi Nanya Ini kan Bu Seberapa Vitalnya RRI Apa yang dilakukan PKI Untuk Mengambil RRI Terus Seberapa Vitalnya RRI Sampai PKI Harus Dapatkan RRI Oke Jadi Betul Itu pertanyaannya Richard Jadi Yang dilakukan PKI Setelah Mereka Membunuh Para Para Perwira Tinggi Angkatan Darat Setelah Penculikan Lekol undung Itu Memerintahkan Sejumlah Pasukan Yang bernama Divisi Ampera Itu Buat Menguasai RRI Nah RRI Itu Seberapa Vital RRI RRI Itu Seingkatannya Radio Republik Indonesia Nah Ketika Jaman Dulu Komunikasi Tidak Segamping Sekarang Jadi Ketika Sudah Menculik Perwira Tinggi TNI PKI Pengen Mengumumkan Pengambil Alihan Kekuasaan Sekaligus Membentuk Dewan Revolusi Untuk Menggantikan Dewan Jentral Di RRI Jadi Secara Langsung Melalui Media RRI Ini Untung Yang merupakan Pemimpin Dari Gerakan Revolusi Itu Itu Memandang RRI Itu Dapat Menggerakkan Seluruh Simpatisan PKI Di Seluruh Indonesia Agar Mendukung Upaya Mereka Merebut Kekuasaan Ya Udah Pintar Apa Kelompak Satu Jawabannya Pintar Pintar Semua Tepat Sekali Apa Yang Disebutkan Abdullah Karena Apa Media Informasi Tidak Seperti Sekarang Banyak Sekali Dulu Itu RRI Nomor Satunya Walaupun Sudah Ada TVRI Tapi Yang Paling Mudah Ada RRI Jadi Kalau Sudah Bisa Mengambil RRI Kita Bisa Menginformasikan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Untuk Pengambil Alihan Kekuasaan Untung Langsung Menyebarkan Info Melalui RRI Begitu Richardo Pertanyaan Kamu Bagus Abdullah Menjawabnya Dengan Lugas Dengan Baik Begitu Ya Richardo Jadi Sangat Vital Itu Yang Namanya RRI Makanya Direbut Pertama Oke Ini Waktu Sudah Berapa Sudah Jam 12 Satu Lagi Pertanyaan Yang Kamu Jawab Pertanyaan Siapa Ibu 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 Ya Jadi Tadi Jocelyn Setelah Supersmart Jadi Setelah Supersmart Dibentuk oleh Pak Soekarno Supersmart Itu Berhasil Membubarkan Seluruh Anggota PKI Nah Jadi Sejak Saat Itu Supersmart Memiliki Pengaruh Yang Cukup Kuat Dalam Menentukan Ketiknakan Dalam Dan Luar Negeri Terus Pengaruh Terhadap Dan Pak Soekarno Jadi Pak Soekarno Itu Dianggap Dekat Sama PKI Jadi MPRS Dibawa Pengaruhnya Pak Soekarno Jadi Mereka Itu Menghalangi Pak Soekarno Untuk Melakukan Pidato Nawaksara Atau Pidato Pertanggungjawabannya Terus Akhirnya Presiden Soekarno Itu Diangkat Dicabut Jabatan Presiden Yang Seumur Hidupnya Ya Betul Sekarang Jawabannya Anissa Jadi Apa dampak Supersemar Ke Soekarno Neng Apa sih Isi Supersemar Isi Supersemar Surat Perintah 11 Maret Adalah Meminta Kepada Soeharto Untuk Mengamankan Menantibkan Republik Indonesia Dan Mengambil Tindakan Yang Dianggap Perlu Nah Ketika Supersemar Itu Sudah Diterima Di tangan Pak Harto Tanggal 11 Maret Ya 11 Maret Malam Supersemar Diterima Di tangan Pak Harto Besok Siang Tanggal 12 Maret 1966 Langsung Pak Harto Membabat Habis Apa yang Namanya PKI Jadi Langkah Pertamanya Itu Langsung Memberantas PKI Jadi Apa dampak Supersemar Terhadap PKI Langsung Menjadikan Partai Terlarang Dan Apa dampaknya Pada Soekarno Pada Waktu itu Seolah-olah Terjadi Dualisme Kepemimpinan Dengarkan Kenapa Dualisme Kepemimpinan Pak Soekarno Masih ada Jadi Presiden Tapi Karena Beliau Sudah Memberikan Supersemar Ke Pak Harto Pak Harto Menjalankan Tindakan Keseharian Presiden Jadi Disitu Ada Pak Karno Dan Disitu Ada Pak Harto Yang Akhirnya Dualisme Kepemimpinan Ini Membuat Ribut Lagi Bangsa Indonesia Ada yang pro Kepada Soekarno Ada yang pro Kepada Soekarno Akhirnya 12 Maret 1967 Eh Sorry 68 Sukarno Jabatannya Dari Presiden Seumur Hidup Dalam TAP MPR Nomor 33 MPR 1968 Nanti Kita Lihat Lagi Kalau Ibu Tadi Salah Tahun Atau Salah TAP Itu Jeselin Apa dampak Sumpar Semar Ke Soekarno Benar-benar Soekarno Itu Turun Walaupun 11 Maret 1966 Masih menjadi Presiden Tapi disitu Menjadikan Dua Lisme Kepemimpinan Ada Soekarno Masih Menjabat Presiden Resmi Tapi Dikendalikan Semuanya Oleh Soeharto Itu adalah Dampak Surat Perintah 11 Maret Yang sampai saat ini masih menjadi polemik Benar tidak isinya Asli tidak super semarnya Itu nanti kita bahas di masuk order baru IPA 1 Kita sudah lebih 5 menit ya Kok IPA 1 sih IPA 2 Di kelas-kelas lain Satu jam pelajaran ini bisa 2 materi Ya Di 12 IPA 2 Ternyata Satu materi Pertanyaan masih ada Neng Dua minggu yang akan datang Kelompok 1 Masih harus menjawab Pertanyaan Drian Pertanyaan Melinda Dan Pertanyaan Siva Bahkan tadi Masih ada lagi yang Angkat tangan ya Untuk hari ini Kita sudah Hisa aja dulu Karena kita sudah lebih 6 menit Dengarkan IPA IPA 2 Kelompok 1 Isi materi kalian Ibu kasih nilai A plus Kemudian Untuk pemahaman Ibu kasih nilai A plus Kenapa? Karena kamu bisa Menjawab pertanyaan Teman-temanmu Biasanya Yang ibu rasakan Yang ibu alami Ketika anak disuruh presentasi Hanya memindahkan informasi Ke PPT Tanpa dibaca Ketika temanmu bertanya Yaudah kamu gak ngerti apa-apa Ternyata disini enggak Kamu faham materi Makanya kamu bisa menjawab Untuk kelompok lain Ikuti kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 1 baru bisa A plus Tapi bisa mencontohkan ke kamu Dan kamu yang belum Coba Jadikan A plus Tapi dengarkan Kelompok 1 Kalau nanti Pertanyaan Drian Pertanyaan Melinda Dan pertanyaan Siva Bisa terjawab dengan baik Dengan tepat Kamu akan berubah Menjadi pemahamannya Menjadi A plus Oke ya Sampai disini ya dulu ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Saya bangga Sama diri saya bu udah ibu dan pemakan keren keren ya ya keren keren bagus izin levi ya walaikum izin levi wassalamualaikum langsung shalat nak langsung shalat ya ya walaikumsalam ya walaikumsalam 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 ayo pak atau bapak ajang pergi ya pria berakhir terus anaknya seheng lagi oh persenannya banyak banget ya mereka bisa jawab bagus ya itu matang bapak lebih tinggi